Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sore ini kami akan memberikan tips ya Bagaimana caranya memelihara ayam kampung atau ayam Bangkok ya jadi ayam Bangkok ini berbeda sekali ya dengan ayam kampung ya jadi ayam Bangkok ini spesial sekali ya untuk aduan dan untuk kiasan ya teman-teman pencinta hewan jadi ayam ini kita harus dirawat dengan memberikan makan makanan yang bagus ya terutama furnya kita jangan lupa ya untuk pakannya itu pakan ayam itu yang bagus ya yang super ya terus nanti kalau sana kita punya yang banget di rumah itu jangan disatukan sama yang kampung ataupun ayam jantan ya nanti kualitas ayam Bangkok itu turun ke jantannya teman-teman jadi kalau untuk aduan itu jangan sampai didekatkan sama ayam betina ya soalnya karena apa nanti untuk aduannya jelek ya jadi harus dari kandang yang dari kandang kita steril dari kotoran-kotoran jangan sampai ya nanti ayam kita itu memakan kotoran yang nanti jadi sakit nah yang kedua yaitu kita harus memandikan ayam ya seminggu tidak dapat kali mandi ya ayam terus kita jangan lupa pula untuk memberikan madu telur ya jadi untuk ayam madu ini memberikan telur dan madu biar kita kesehatan ya teman-teman nah itu tuh bagus untuk segelitro dan madu untuk ayam adu ya jadi ayam kok adu ini sangat bagus sekali bila di kita dikasih madu atau vitamin-vitamin ya terus untuk yang ketiga yaitu kita menjemur ya menjemur itu setiap kita latih-latih ya kan jadi eh untuk kami kita harus datang ayam hari ini kita melakukan tempatnya jadi kita nanti juga kalau seandainya udah menjadikan ayam bangkok super dan kalau kita bangga dengan ayamnya ketatnya di rumah dengan apa kalau kita eh ada turnamen ayam atau apa gitu suara-suara ini berusaha untuk nama suara yang bagus itu ini kebetulian ayam tuh sangat kali ya untuk ayam bangkok ini jadi kita untuk memelihara ayam kampung ataupun ayam bangkok itu sangat bersekali kita harus dengan cara yang benar dan baik ya teman-teman pencinta hewan jadi untuk ayam bangkok ini saya juga harus ke hari lapang melihat dengan kasih sayang dengan apa nasi kita seperti punya harta benda kita ya kita harus memberikan suatu perhatiannya tertemuan gitu jadi untuk pakannya ya kita sesekali untuk pakannya itu di toko-toko ataupun di online juga banyak kita mengetahui tersebut sangat selesai untuk mengetahui kejam tuh satu ya kita juga jangan sampai tiap hari ya seminggu bisa diaduakan